Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati, saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian COVID-19, utamanya varian Omikron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan. Belajar dari lonjakan kasus varian Omikron yang sudah terjadi terlebih dahulu di berbagai negara, pemerintah sudah melakukan banyak persiapan untuk menghadapinya. Perbaikan berbagai sarana dan prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omikron yang berbeda dengan sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Salah satunya melalui layanan telemedicine, aplikasi layanan kesehatan. Tak semua kasus COVID-19, Omikron membutuhkan layanan langsung karena gejalanya tidak membahayakan. Yang paling penting, meminimalkan kontak. Ini akan mencegah penyebaran yang lebih luas. Ketika hasil tes PCR, saudara positif tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama lima hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau ke puskesmas atau ke dokter terdekat. Dengan demikian, beban fasilitas kesehatan dari puskesmas sampai rumah sakit bisa berkurang. Ini penting agar fasilitas kesehatan kita dapat lebih fokus menangani pasien dengan gejala berat maupun pasien-pasien penyakit lain yang membutuhkan layanan intensif. Terakhir, saya minta Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian tetap tenang, tidak panik, laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas yang tidak perlu. Saya mengajak Saudara-saudara sekalian menjaga kesehatan diri masing-masing sebaik-baiknya untuk meningkatkan imunitas. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang maesah. Amin. Ya Rabba Alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap tak ada protokol kesehatan terutama memakai masker.